Seperti petir di siang hari bolong, Pak. Adalah satu cobaan yang sangat ringan. Bagaimana menghadapi ini? Tenang-tenang. Udah biasa. Berserah, Pak. Berserah. Waktu menko juga banyak bijak. Salam sehat dan waras bahagia tanpa narkoba. Saya merasa terhormat sekali pada sore hari ini. Saya punya kesempatan untuk berbicara dengan seorang tokoh nasional. Dan juga pernah menduduki jabatan penting di negara ini. Dan sebagai tokoh, tentu Bapak Abu Rizal Bakri sudah punya pengalaman menangani berbagai permasalahan baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Selamat sore, Pak Ical. Saya boleh panggil Pak Ical, Pak ya? Boleh dong. Saya panggil Pak Arman juga boleh, kan? Boleh. Tentu saja, pengalaman-pengalaman beliau dalam menangani persoalan yang permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan di negara berbeda dengan pengalaman ketika menangani permasalahan dalam keluarga sendiri. Nah, seperti kita ketahui, baru-baru ini Ananda Ardi terjerat masalah narkotika dengan menantu. Tentu ini menjadi permasalahan yang sangat serius. Bahkan mungkin seperti petir di siang hari bolong, Pak ya. Nah, para orang tua saat ini juga banyak mengalami permasalahan yang sama, tetapi tidak tahu dan kurang begitu paham bagaimana harus mengelola situasi kebatinan di rumah dengan anak-anak dan keluarga. Nah, pada kesempatan ini, dengan sangat hormat kita minta Pak Ical berkenan untuk bercerita pengalamannya menghadapi permasalahan di tengah keluarga, terutama bagi anak-anak yang terpapar narkoba. Dan saya kira pengalaman ini nanti akan menjadi referensi buat kita semua dan orang tua ketika menghadapi hal yang sama, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu gelisah, bahkan dengan ketidaktenangan kesabaran kita bisa menjadi kontraproduktif. Nah, untuk itu, Pak Ical, kalau berkenan kami boleh mendengar pengalamannya, Pak, terutama bagaimana mengelola situasi di rumah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada waktu mendapatkan berita itu, sedikit terkejut. Sedikit terkejut, tapi sebagai seorang umat beragama, saya selalu mengatakan kepada istri saya pada saat itu, jam 4 pagi, hari ini teman saya, jam 4 pagi, saya langsung sampaikan kepada istri saya, ini musibah lagi datang. Ayo kita hadapi bersama dengan tenang. Lalu saya tentunya bicara dengan Arding, dan memberi nasihat kepada dia, bahwa setiap keluarga, setiap manusia, itu mempunyai, pasti akan mendapatkan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita meyakini itu, maka kita bisa melihat bahwa, apa yang, saya sampaikan pada Arding pada waktu itu, apa yang kalian hadapi pada hari ini, adalah satu cobaan yang sangat ringan, dibandingkan dengan cobaan-cobaan keluarga-keluarga lainnya. cobaan yang jauh lebih berat, tapi mereka bisa tegar menghadapinya. Jadi kalian hadapi saja prosesnya, dan ikuti perkembangannya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada satu patah katapun dari saya yang memarahi. Sama sekali tidak ada. Sama sekali, tidak ada memarahi, apalagi berteriak, menyinggung saja tidak. Saya cuma mengatakan ini musibah. Kalau kita mengerti tentang itu, maka kita yakin bahwa satu saat, kita akan mendapatkan juga satu kesenangan. Jadi kita hadapi musibah itu, dan kita ikuti semua prosedur-prosedurnya. Alhamdulillah pada waktu itu, Pak Arman, kalau saya boleh cerita, setelah mendapatkan perawatan pada waktu itu, maka saya melihat dari sedikit demi sedikit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, saya melihat perubahan. Perubahan lebih taat menjalankan perintah agamanya, lebih sering berolahraga, lebih sering mengikuti satu pelajaran-pelajaran psikologis yang diajarkan oleh pembimbing. Jadi bukan saja pada saat itu melakukan terapi di sana, dan tidak pakai obat, dan kemudian, tapi di situ diajarkan banyak sekali masalah, termasuk yang mereka barangkali belum tahu pada waktu itu. Saya sebagai orang tuanya hanya memonitor, dan berdoa dari jauh, berdoa dari jauh, agar masalah ini bisa cepat selesai. Alhamdulillah bahwa bisa dapat cepat selesai, meskipun pada saat itu lagi latihan, Ardi jatuh, bergerotak, bergerotak, tapi Alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Perubahan-perubahan, kalau kita hadapi musibah dengan baik, dengan selalu tawakal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita akan bisa menghadapi dan tenang. Saya kira, ini yang kita hadapi, seluruh keluarga hadapi, tentu banyak cemohan-cemohan. Ada bullying, tekanan-tekanan media, tekanan-tekanan media, dan sebagainya. Bagaimana menghadapinya? Tenang-tenang saja. Sudah biasa. Berserah Pak ya. Berserah. Waktu menko juga banyak-banyak di ujad. Itu betul Pak. Jadi biasa saja kan, di dalam hidup ini kan ada yang senang, ada yang tidak senang. Iya, betul. Ada yang senang melihat orang susah, ada yang susah melihat orang susah. Jadi kita hadapi dengan biasa, dan saya harapkan kalau ada keluarga yang mengalami yang sama, barangkali saya tidak bisa mengatakan, kalau sudah pada satu tahap, kecanduan yang luar biasa. Karena saya tidak mengalaminya. Tapi pada waktu saya main koke, silakan saya juga berhubungan dengan BNN. Iya, betul. Terutama soal jerum suntik. Iya. Pada waktu itu. Iya. Saya juga ikut waktu itu mengalami, Pak. Dimana ada perbedaan pendapat, perbedaan prioritas. Tapi saya tetap aturan, Pak. Alhamdulillah bahwa kalau kita hadapi dengan tenang, dan bagi orang-orang tua, sebaiknya membimbing, dan bukan menyalahkan, dan bukan langsung menghapuskan dia dari daftar anak-anaknya. Iya, itu yang terjadi sekarang ini, Pak. Bisa terjadi seperti itu. Makan dijauhi, Pak. Harus dijauhi. Harus disayangi. Sayangi. Bukan malah dibusui, dan mengatakan, wah nama saya rusak karena kamu. Nah, itu tidak pernah boleh kita ucapkan. Tidak boleh. Hidup biasa, manusia selalu ada salah, selalu ada cobaan, dan dibalik itu semua, tentu ada yang baiknya. Apa kira-kira yang baiknya sekarang, Pak? Tadi saya sampaikan yang baiknya sekarang, saya lihat bahwa, mereka lebih down to earth. Lebih down to earth. Mereka juga, saya katakan, kalau dulu sholatnya belam bonteng, sekarang sholatnya lima waktu, dalam memandang persoalan, itu memandang persoalan, tidak dengan persoalan yang mudah, dengan jawaban yang mudah. Terus kemudian, berolahraga lebih baik. Saya kira, satu, apa namanya, musibah itu, akhirnya membuat satu berkah, bagi keluarga kami, Pak Armand. Jadi saya terima kasih kepada BNN, terima kasih juga kepada, apa, rumah sakitnya itu, rehabilitasinya, tempat rehabilitasinya. Terima kasih juga kepada, semua pihak, kepada polisi, semua pihak, terima kasih, bahwa telah mendidik anak kami, sejajar jauh lebih baik. Artinya memang hidup ini, tidak mungkin terlepas dari permasalahan, Pak. Tidak mungkin, Pak Armand. Jadi kalau kita mengharapkan semua baik, wah, tidak mungkin itu. Jadi kita akan menghadapi, satu atau ada lain hal, kita pasti menghadapi. dan mungkin permasalahan keluarga itu justru komplikatif, Pak. Tidak bisa kita melarikan diri, karena itu udah milik kita, masa depan kita, begitu, Pak. Kalau kita melarikan diri, kita penyakit, namanya pengecut. Kita hadapi, dengan tenang, dengan kepala, jernih, orang ngomong apa aja, ya kita ketawa, ya cobaan buat saya. Orang mengatakan, iya sih gini-gini-gini. Ya itu cobaan dari Allah, dari Tuhan, kepada buat saya, buat keluarga saya, kan gitu aja. Tapi selama ini, ada pernah diskusi, mengenai permasalahan-permasalahan narkotika di keluarga, Pak. Bukan hanya ke Ardi, mungkin anggota keluarga yang lain, cucu-cucu. Kalau anggota keluarga lain, ada, ada permasalahan dan berat, sampai ada yang meninggal, dan sebagainya. Ya itu, apa, jadi, anak dari sekupu, begitu ya, berat dan sebagainya. Tapi karena memang, jauh, dari, keluarga saya, bukan jauh, ikatan-ikatan dekat, tapi jarak dia bermain bersama-sama, bersama dengan anak-anak, jadi mereka tidak, mengetahui, masalah-masalah, yang berat itu. Kira, itulah Pak Arman, dan Pak Arman ini banyak bantu, luar biasa. Kira-kira Pak, ada pesan sama orang tua, Pak, yang mungkin, mengalami permasalahan yang sama, atau anak-anak kita, sebagai himbauan? Ya, pesan saya, minta, sebagai anak-anak itu, menghadapinya, dengan tenang, dan jangan dimarahin, justru disupport, disupport, dengan satu hiburan, disupport, dengan semangat. Kalau kita memarahinya, lebih parah lagi dia. kita sayangi mereka, dengan cara memberikan nasihat. Kita sayangi mereka, bukan dengan cara, memaki-maki. Apalagi kita, takut kepada, omongan orang. Biasanya, yang terjadi adalah, takut pada omongan orang. Ya, silu begini-begini, gitu. Terus, kitanya terus mundur-mundur. Hadap ya. itu satu peran orang tua yang penting. Memberikan semangat, untuk berubah. Bukan malah memarahi, yang membuat mereka, lebih down lagi. Saya kira, mudah-mudahan, pesan saya ini, juga bisa berguna. Bagi, orang-orang tua, yang mengalami, hal yang sama. Ya. Jadi, anak-anakku sekalian, dari cerita Pak Ical tadi, tentu kita memahami, betapa sakitnya, perasaan orang tua, ketika, harus, berhadapan dengan, jerat-jerat narkoba ini. Bagaimana, kasih sayang, orang tua itu, berebut, dengan bandar narkoba. Dan, ke depan nanti, karir Anda itu, tidak dibangun, dari narkoba. Maka, jauhilah narkoba. Jangan, sekali-sekali, terjerat, memakai, apalagi, mencari, bagian, sindikat narkoba. Dan, kemudian, kepada orang tua, seperti tadi, pesan, Pak Ical, tetaplah tenang. Jangan jauhi, anak-anak, yang sudah terpapar narkoba. Gerakan mencegah, daripada, menguat, mengobati. Saya kira, itu sangat pas sekali. Lebih baik, kita mencegah, daripada kita, mengobati. GMDM, maju terus. Terima kasih, Pak. Pantang, Pantang. Pantang.